Intro Setelah satu dari tiga Silmaril dicuri oleh Beren dan Lutin dari mahkota Morgoth, Medros mendirikan aliansi dari golongan elf, manusia, dan kurcaci untuk melawan Morgoth sang penguasa kegelapan. Morgoth mengirimkan angin wabah dari Engben, angin yang datang ke tanah yang berbatasan dengan Angfauglit, khususnya tanah di barat seperti Dorlomin. Wabah ini terutama menyerang kaum muda dan banyak yang mati karenanya termasuk Lalait, Putri Hurin penguasa Dorlomin yang berusia tiga tahun. Orang-orang Dorlomin bergabung dengan banyak klan lain dalam aliansi persatuan Medros. Dan selama bertahun-tahun mereka bertempur dalam pertempuran yang akan menjadi salah satu konflik yang paling penting di zaman pertama Middle Earth. Dear Knight Arnoidiad Aliansi persatuan Medros terdiri dari dua front, satu di barat dan satu di timur, bertujuan untuk mengepung pasukan Morgoth. Di barat, Vingon memimpin Noldor dari Hitlum. Hurin dan Haur memimpin Edain atau manusia dari Dorlomin. Haldir memimpin Edain dari Bretil. Gwyndor memimpin para elf Norgothron. Dan di sana juga terdapat beberapa pasukan elf skala kecil dari Falas dan Doriad, termasuk Mablung dan Belek Strongbow. Di timur, Medros memimpin pasukan elfnya. Mereka bergabung dengan pasukan Azagal, raja para kurcaci dari Belegos. Mereka juga memiliki dua kelompok pria, yang baru saja pindah ke Belerian setelah pertempuran Dagor-Bragolak. Pria di bawah komando pimpinan mereka, Bor dan Uldor. Pria yang dikenal sebagai Esterling. Ribuan pasukan yang tak terbilang banyaknya, dengan zirah dan perisai berkilauan, bersiap untuk mengalahkan pangeran kegelapan. Rencananya sederhana, pasukan dari timur akan berbaris ke Angfauglit. Harapan mereka adalah Morgoth akan merespon dengan mengirimkan pasukannya untuk menemui mereka. Pasukan barat akan tetap tersembunyi di hutan dan lembah di timur Eretwetrin. Mereka menunggu sinyal. Sebuah markusuar besar di Dorthonion akan menyala, saat musuh berhasil memasuki perangkap. Dan pasukan barat akan menyerangnya dari sisi lain. Sehingga pasukan Morgoth akan terkepung oleh dua pasukan di timur dan barat. Saat Medros memimpin pasukannya ke Angfauglit, awan gelap berkumpul di sekitar Tango Rodrim. Yang berarti Morgoth telah bersiap untuk peperangan. Tanpa diduga, 10.000 pasukan elf bergabung dengan pasukan barat. Pasukan ini dipimpin oleh Turgon, saudara Vingon sekaligus raja dari Gondolin, kota elf yang tersembunyi. Kekuatan mereka sangat meningkat. Prospeknya menjanjikan untuk persatuan Medros. Namun pada saat itu juga, Morgoth mengimplementasikan rencananya. Pasukan yang besar keluar dari Engben untuk menemui Medros. Tetapi pada saat yang sama, pasukannya lebih kecil dikirim ke barat dengan tugas memprovokasi pasukan barat. Vingon memerintahkan pasukannya untuk bertahan, sampai para Ork menyerang bukit di tempat mereka berdiri. Namun para Ork membakar Gelmir, saudara laki-laki Gwyndor yang tertangkap. Setelah dibutakan, lengan dan kakinya dipisah dari tubuhnya dan dia dibiarkan mati karena luka-lukanya. Gwyndor murka dipenuhi dengan kemarahan Gwyndor dan tentaranya terpancing dan menyerang para Ork. Pasukan Vingon mengikuti dari belakang dan mereka dengan cepat mengalahkan pasukan yang lebih kecil dan menyerang gerbang Engben. Pada saat ini, Morgoth sekali lagi merasakan ketakutan saat Elf Gwyndor menggedor gerbangnya dan membunuh pengawalnya. Namun jebakan pangeran kegelapan kini mulai bermunculan. Ribuan Ork meletus dari terowongan dan gerbang tersembunyi di sekitar Engben. Membunuh seluruh pasukan kecuali Gwyndor yang ditangkap. Pasukan Vingon juga diusir dari Engben. Turgon yang telah menahan diri dari serangan Gwyndor yang sembrono. Melaju ke pasukan Ork dan mematahkan barisan mereka. Dan bergabung dengan pasukan Vingon. Serangan Gwyndor telah membuat rencana pengepungan berantakan. Akhirnya, Medros tiba di tempat yang sekarang menjadi konsentrasi utama pertempuran. Namun, sebelum dia bergabung dengan Vingon dan Turgon, Morgoth mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Engben dikosongkan saat Serigala, Balrog, dan Naga bergabung dalam pertempuran. Meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya pertempuran masih bisa dimenangkan. Namun, Morgoth masih mempunyai kejutan lain. Uldor dan kelompok Esterlingnya ternyata telah menjadi bagian dari pasukan Morgoth sebelum dia berbalik melawan Medros. Sementara Esterling di bawah pimpinan Borg akan tetap setia kepada Elf. Kekacauan pun semakin tak terhindarkan. Dengan serangan yang datang dari tiga sisi, pasukan timur tersebar. Pasukan Medros hancur berantakan. Sisa-sisa dari mereka berhamburan dan berlarian kesana kemari. Termasuk Putra-Putra Fenor yang masih tersisa. Saat pertempuran mulai tak seimbang, para kurcaci pemberani dari Belegos menutupi mundurnya Putra Fenor dengan mengelilingi Naga Glaurung. Mereka menebasnya dengan kapak mereka. Dalam kemarahannya, Glaurung memukul Azagal dan merangkak diatasnya. Dengan nafas terakhirnya, Azagal menusukan pisau ke perut Glaurung. Begitu melukainya, sehingga dia melarikan diri dari peperangan dengan banyak hewan engben yang cemas mengikutinya. Azagal pun gugur. Para kurcaci mengangkat tubuh raja mereka dan membawanya pergi. Dengan langkah lambat, mereka berjalan menyanyikan lagu dengan suara yang dalam. Seolah-olah itu adalah upacara pemakaman di tempat mereka. Dan tidak mengindahkan musuh mereka. Bahkan tidak ada yang berani menyerang mereka. Pasukan Barat bernasib tidak lebih baik. Godmog, penguasa Balrog, menuju Vingon dan membunuhnya dalam duel tunggal. Vingon juga gugur. Diikuti pasukannya, juga ikut gugur akibat terdesak oleh pasukan Ork yang berjumlah dua kali lipat. Perlawanan hanya menyisakan Hurin dan Haur, serta sisa pasukan klan Hador yang masih berdiri kokoh bersama Turgon dari Gondolin. Menyadari kekalahan mereka, Hurin memohon kepada Turgon untuk mundur dari pertempuran kembali ke Gondolin. Dengan kematian Vingon, dia tahu Turgon adalah yang terakhir dari keluarga Vingolfin. Jika negeri Gondolin bisa tetap tersembunyi dan putra Vingolfin yang telah melukai Morgoth selamat, Morgoth masih memiliki ketakutan. Hurin dan Haur dan orang-orang Dorlomin membentuk tembok hidup di seberang Vensheret, memberi waktu bagi Turgon untuk melarikan diri dengan sisa-sisa Elf Gondolin. Akhirnya, Turgon pun menurut dan berhasil kabur sambil membawa harapan yang tersisa bersamanya. Sementara Hurin dan Haur terus berjuang menghalangi pasukan Ork. Hingga hanya tersisa Hurin seorang yang masih berdiri, sambil berteriak, Aure Entulufa. Ia terus melayangkan kapak ke arah musuh-musuh yang mengelilinginya. Secara total, dia membunuh setidaknya 70 Ork dan Troll, sebelum pada akhirnya perlawanan Hurin takluk. Kemudian ia berhasil ditangkap dan diseret ke Engben, menghadap sang penguasa kegelapan. Peperangan pun berakhir dengan kemenangan berada di pihak Morgoth. Para Ork membuat tumpukan mayat di dataran Ang Fauglit dari para pria, Elf, dan Kurcaci yang terbunuh. Kundukan itu begitu besar, sehingga bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, rumput tumbuh di bukit tersebut bersamaan dengan kehancuran Ang Fauglit dan dikenal sebagai Haud and Niernaid, atau Bukit Air Mata. Pertempuran ini menjadi kekalahan terbesar penduduk Middle-Earth selama zaman pertama, sekaligus menjadi kehilangan yang menghancurkan, karena banyak raja-raja dari golongan Elf, manusia, dan Kurcaci yang gugur beserta ribuan pasukannya. Sehingga membuat pertempuran ini dikenal dengan nama Niernaid Annoidiad, atau pertempuran air mata yang tak berjumlah. Sebaliknya, dengan kemenangan besar ini, menjadikan Morgoth mengambil alih kendali atas seluruh Belerian Utara. Terima kasih telah menonton!